kangen gak kok ngangkat piala di kamera sini? itu piala siapa? gak tau ya siapa lagi? gak tau itu punya yang epos kangen gak? ayo pernah angkat kan? ya gak usah nangis gitu gak usah nangis loh kalau nilai draft menurut gue tuh memang dari bener-bener komposisi draftnya gitu loh apa yang mereka bakal menjalankan plan apa dari early hero-hero nya pasti kan ada setiap kita nge-pick hero pasti ada counternya juga kan kalau dari hero kayaknya mereka sama aja sih paling kalau bener-bener ininya bener-bener banget ya oh heb tuh biasa pake apa ya? harid kan? batrix, harid, alis, elis eh bener gue harid dia orang gak nontonin sampe lupa kok ya harid kan harid harid, batrix, alis batrix, elis kalau ya kalau mikir band epic kan ya sayang lah ngebuang draft segala macem kan ya lebih concern di komposisi aja lah gitu tapi lu sadar gak sih game tadi BTK pas main dia gak mainin Roger nya terus dia pake draft yang sebenernya udah oke banget tapi dia main barats, tapi dia gak power dan justru malah kalah itu karena ini harusnya gini loh kalau misalnya dia mau menang madhilda sama barats tuh harus bersama mereka harus jalan bareng gitu kasian barats nya jadi sendiri lonely gitu kemana-mana sendiri muntah sendiri kan dia pake sama madhilda lu tuh bisa kayak ngerusuhin segala macem lu bisa kabur kan pasti kan kalau blacklist main misalnya madhilda sama barats pasti madhildanya jadi penolong doang gitu kan kayaknya dia dalam skill 2 terbangnya gimana kok terbangnya gimana terbangnya gimana terbangnya gimana ketarik kan ketarik tuh si barats nya nah iya jadi kita bisa gangguin si jungle-jungle nya nah tadi itu si si bro itu gak dilakuin yang itu yang si mau pabe abang 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 boleh boleh saya boleh nanya lagi anak magang boleh dong ini kan btk kan dia tim yang tidak ada coach dan analis dan itu mirip sama todak juga dan mereka dua tim ini berhasil menang tanpa bantuan coach dan juga analis menurut lu pribadi kok apakah ini menjadi keuntungan untuk tim di M3 ketika mereka juga gak punya coach analis jadi membuat timnya itu semakin kompak lagi atau justru malah bikin beban pikiran yang kayak oh pusing banget penat-penat bahkan Chico aja sampe pake koyok di kepalanya kok gara-gara dia mikirin semuanya terus kayak biar gak terlalu pening ke kepala mikirin draftnya, gameplay, lalali, shot call apa semua kalau si Mbazian bukan pake koyok tapi lepas kacamatanya biar melepaskan penat biar gak pusing kan benar sih adanya coach juga kita tetap harus membantu coach kan harus memikirkan komposisi-komposisi hero yang ingin kita gunain mau ada coach mau analis itu ya setidaknya itu mengurangi beban pikiran kita benar seperti itu kan tapi dengan sebenernya gak masalah juga ketika kayak 5 orang ini bekerja sama untuk nge-draft dan analis itu gak masalah karena mereka bekerja sama disitu berarti kan kita tau gitu sama kayak Onyx dulu season 3 kan mereka gak punya apa-apa kan ya Onyx season 3 kayak mereka nge-coachnya bareng tapi lu prefer mana untuk untuk yang Mobile Legends jaman sekarang mending pake coach analis atau gak usah sekalian gitu untuk mempererat ke buah tim ya pake lah tetap harus pake lah untuk menjadi apa ya untuk menjadi orang yang kalau misalnya coach itu kan lebih melihat kayak lemah lebih bisa mengoreksi kita lebih bisa mengoreksi kita menjadi penengah kita lah sudut pandangnya luas ya sudut pandang luas karena secara secara gameplay aja dia udah bisa ngelihat semuanya kan gitu kan berarti jaman lu pas masih di pro scene di M1 coach dari EVOS dulu si Zays bang Zays itu jadi penengah juga untuk lu dan tim lu? gak sih dia lebih ke strategi lebih ke draft gameplay tapi kalau penengah ya sometime lah gitu cuman gak gak selalu menjadi penengah dia lu yang jadi penengahnya? temen dia temen kalau dari strategi draft pick oh nice strike gue itu ini banget ya lu tanya apa tadi sorry bro ente penengahnya lu gue core ente sekarang emang sering banget dikacangin gue penengahnya siapa? penengahnya siapa? lu bukan? penengahnya gak gak tau gue siapa bareng-bareng lah enggak lah bareng-bareng semuanya oh berarti kalau biasa orang bilang gitu berarti dia karena kalau misalnya orang lain jawabnya Eko misalnya gitu bro Ichan oh gue tau siapa? Dangki dangki sukar dangki nomor satu penengahnya dangki ya kan? enggak dangki bisa jadi dangki iya dangki juga kadang juga gitu loh cuman ya kadang juga karena gue liat gak karena gue liat ya berkat dangki chemistry mereka jadi satu gitu loh iya kan dangki tuh mempersatukan semuanya iya sebenernya tuh poros utamanya dangki bener kan? jadi lucu jadi banyak bercanda dangki tuh itu kan karena dia itu adalah kayak pelampiasan kami gitu loh jadi kita sebagai sebagai tim melampiaskan tuh jangan keluar kalau bisa keting juga gitu loh jadi lebih bagus jadi dangki lah wadahnya wadah pelampiasan kami tapi kalau begitu kayaknya kita udah mulai bisa untuk ngomongin match besok oke profesor silahkan tadi kan aku sama denger yang cukup unik ya dari dari ini ya dari sesama TXP Lane yang mungkin connect juga Edward ya? ha? Edward siapa? bukan dong tadi kan mas Faldi yang tadi di mention sama mas Eko nah kebetulan mungkin kan walaupun sekarang sudah tidak apa ya bertanding lagi karena kan aura sedang hilang gitu kan sekarang kan Eko juga gak ada bener ini mau ada yang disampaikan yang dari Indonesia kan itu menurut gue sih kayak eh tetap gak gak ada yang gak bisa terjadi sih di mereka tau lah pasti mereka 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 juga sadar dengan itu dan mereka juga harus tetap positif jangan terlalu kayak apa ya terlalu mikirin ya apapun yang di luar selain pertandingan mereka gitu loh yang bakal bakal menjadi tujuan mereka gitu jangan sampai yang di luar itu mengganggu mereka segala macem terus harus ingat juga kita bermain bersama ya jalannya juga bersama gitu wow ini pas banget nih mas Eko ya kan kemarin kita tau ya dimana RRQ sudah berjuang squad mungkin tapi agak sedikit terpleset kan banyak RRQ kemarin sempat terpleset mas Eko ya dan juga tentunya banyak fans Indonesia yang selalu mau support RRQ walaupun masih ada yang sedikit toxic nah kalau menurut mas Eko pribadi bagaimana tanggapan mas Eko tentang hal-hal seperti itu itu sebenarnya itu biasanya itu kayak caper gitu loh kayak ya no life lah gitu jangan gue usah di gimana ya ngomongnya tuh misalnya nih viewers lah yang penikmat atau fans segala macem kita gak tau kan dia fans atau bukan viewers atau bukan cuma hanya kayak mau ngerusu segala macem lebih baik sih mau gue pribadi yang kayak gitu ya dibiarin kayak itu tuh kayak kurang kerjaan aja gitu kayak dia gak mau ngapa gak tau mau ngapain gitu loh hmm oke jadi harus ya ya orang-orang seperti itu ya lebih baik ya ya bener didiamin karena kalau kita respon segala macem ya hanya jadi beban pikiran mengganggu malahan itu bisa kita gak tau kalau itu bisa impact ke tim yang lagi bertanding gimana oke atau mungkin pesan malah bahaya kan ya pesan-pesan atau mungkin pesan yang ingin atau lo sampaikan untuk ke orang-orang seperti itu yang tadi lo bilang yang kurang kerjaan yang kayak memberikan hate comments gitu toxic 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 juga kalau hate comments sih menurut gue sih ya menurut gue gimana ya kadang ya ada batasannya juga sih sebenernya gitu loh tadi kan mereka kan juga mengkritik segala macem itu kan bebas ya cuma ada batasannya inget inget batasannya gitu loh di saat kalian mengkritik segala macem disitu tuh kalian pernah terpikir gak di poin-poin kritikan kalian itu bisa bisa membuat impact yang buruk kepada orang tersebut atau tim tersebut itu sih bisa menyakiti orang lain ya jadi bisa lebih jangan gunakan jangan gunakan apa sih nah jangan menggunakan bebas berpendapat itu menjadi kayak hal yang negatif sih bagi gue sendiri pribadi oke nah kok ini kan besok RRQ bertanding nih kok boleh dong kok kasih pesan semangat langsung dari Aura untuk para pemain tim RRQ yang besok bener-bener akan berjuang mati-matian untuk tim Indonesia tentunya semangat buat kapitan mungkin ada mau tambahan dari bongkornet kangen gak kok ngangkat piala di kamera sini mungkin kamera enggak lah oh enggak karena bukan tujuan lagi kan bukan goals lah bukan goals alright oke itu piala siapa? eh enggak tahu ya siapa lagi gimana enggak tahu itu pialanya mon oh iya punya siapa kok penangkapnya kok asli kok itu punya yang epos kangen gak ayo ayo pernah angkat kan enggak 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 usah nangis gitu enggak usah nangis loh enggak usah enggak usah enggak usah asisten ada yang mau ditambahin enggak asisten mau ngobrol ke mas Eko sebelum kita tutup kayaknya udah cukup deh karena pesan yang disampaikan juga udah dalem banget dan ya balik lagi bener sih kayak itu tuh orang-orang yang kayak gitu tuh udah gak perlu dipeduliin karena yang paling penting adalah mendukung siapapun perwakilan dari Indonesia siapapun timnya siapapun yang bertanding juga karena balik lagi perwakilan tinggal satu cuma satu cuma satu-satunya dan bahkan mau ngapain lagi kita selain mendukung dan bahkan kayaknya gak perlu kecewa dengan apapun hasilnya nanti enggak usah kecewa karena mereka udah melakukan yang terbaik tapi Eko terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya terima kasih mas Eko untuk malam Jumat hari ini terima kasih mas Eko terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih